Jajaran pengurus anak cabang, pimpinan ranting dan sayap Partai Gerindra se-Kota Manado resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua DPD Gerindra Sulut, juga Calon Gubernur Sulut, Majenteni Purnawirawan Julius Selvanus Komaling, didampingi Ketua DPC Gerindra Manado, Louis Charm. Pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah janji jabatan dan penyeran pataka Partai Gerindra di bilangan kawasan Marina Plaza, Kota Manado. Pelantikan ini digelar sebagai bentuk konsolidasi jaringan hingga ke akar rumput untuk memenangkan Pilkada Sulut dan Kota Manado pada tahun 2024. Komaling mengingatkan para kader agar bergerak bersama memenangkan pasangan Calon Julius Selvanus Komaling dan Victor Mailangkai dan Paslon Wali Kota Manado dan Wakil Wali Kota Beni Parasan dan Bobi Daud. Kemenangan Gerindra hari ini bangkitnya dengan Bapak Prabowo menjadi Presiden secara nasional Gerindra bangkit. Terkhusus kepada Kota Manado, kita ketahui tadi kita sudah lantik kurang lebih 650 anggota THC, anak cabang dan anak rantik. Tentunya kabupaten lainnya akan disegang disini, karena sudah ada 4-5 kabupaten kota yang sudah kita lantik. Jadi sudah saya perintahkan kepada mereka, satu bulan ini mereka akan kuasai titik-titik yang memang patut harus kita kuasai. Sebagai Ketua DPD Gerindra Sulut, Komaling juga berharap semua yang telah dikukuhkan atau dilantik untuk bekerja dengan maksimal dan profesional untuk mengawal Partai Gerindra di bawah kepemimpinan Ketua Umum Prabowo Subianto. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara